Kelas 7 Curriculum Merdeka, kita masuk pada halaman 74 ya, bagian unit 2 lagi. My Favorite Snack, Makanan Kecil Kesukaan Saya. Nah ini sesi pertama, sampaikan apa yang kamu ketahui. Jadi di sini pertanyaannya adalah yang bagian A, yang A, apa makanan kecil kesukaan kamu? Nah itu tergantung dari dirimu masing-masing ya jawabannya. Nah kemudian begitu juga nomor B, apakah kamu membuat sendiri snack kamu itu, snack favorit kamu itu? Jadi ada yang dibikin, ada yang tidak. Ya misalnya ya kalau kamu beli snack di luar juga ada atau bisa bikin sendiri juga bisa ada. Seperti nanti di percakapan tentang galang ini ya, dia bikin sendiri itu. Kemudian sesi kedua, membaca. Nah perhatikan pada gambar pisang goreng ya, bagaimana menurut kamu tekstur, rasa, warna, dan dekorasi dari pisang goreng tersebut. Jadi kamu sebutkan teksturnya apa di sini, rasanya apa, warnanya apa, dan dekorasinya apa. Nah ini untuk worksheet 2.12 ya, bagaimana cara mengerjakannya, kamu baca dulu yang di galang favorit snack ini ya, barulah dijawab untuk yang worksheet 2.12 ini. Karena ada jawabannya di sini semuanya. Nah, bagian B, bacalah teks tentang makanan kecil kesukaan si galang. Lihatlah word box, kamus kecil ya, di akhir bab ini. Nah ini dia, makanan kecil kesukaan si galang. Nah, makanan kecil kesukaan saya adalah pisang goreng ya, ibu saya membuatnya hampir tiap sore. Dia memasak, dia menggorengnya di minyak panas hingga terlihat kuning kecoklatan. Saya menyukainya karena pisang goreng itu crispy dan crunchy di luar. Crispy itu renyah, crunchy, garing. Jadi renyah dan garing di luar. Tetapi manis dan lembut di dalam. Terkadang, saya menambahkan tambahannya. Tambahannya, sprinkle itu artinya adalah toppingnya ya. Grated cheese, ini keju parut ya. Atau palm sugar. Ini palm sugar itu gula jawa. Di atasnya, bisa kamu bayangkan bagaimana enaknya bukan? Nah, ini hingga, maksudnya it's finger licking good ini sampai ke jari-jari pun dijilat masih enak rasanya. Nah, itu arti it's finger licking good. Nah, kemudian tulislah benar atau salah dari pernyataan di bawah ini berdasarkan teks. Oh ya, sebelumnya, kita jawab dulu yang di atas ya, worksheet 2.12. Yang pertama, tekstur. Teksturnya adalah golden brown. Colournya, warnanya golden brown. Teksturnya, nah ini, crispy and crunchy outside, sweet and soft inside. Itu teksturnya. Taste, sweet. Sweet. Ya, itu rasanya. Kemudian, dekorasinya ada topping. Dekorasinya adalah grated cheese or palm sugar on top of them. Ya, itu untuk dekorasinya. Ya, untuk worksheet 2.12. Kemudian, nah, tulislah benar atau salah berdasarkan teks di atas. Nah, kita jawab nomor 1. Banana fries, ya, rasa savory. Savory itu adalah gurih ya. Apakah ada kata-kata savory di atas ini? Tidak ya. Nah, jadi jawabnya adalah false. Ya, ini F ya. Nah, banana fritters, pisang goreng itu sangat lembut di luar. Apakah lembut di luar? Dia lembut di dalam, inside. Jadi ini juga false. Galang menyukai parutan keju sebagai toppingnya. Ya, betul juga. Ini baru true. Ibunya si Galang membuat banana fritters itu untuk makan pagi, sarapan pagi. Itu tidak ya. Dia di afternoon ya. Itu false. Kemudian, nomor 5. Ibunya si Galang menggunakan penggorengan untuk membuat banana fritters. Pisang goreng. Tentu saja true ya, karena dia menggoreng tentu menggunakan penggorengan. Nah, itu dulu untuk kali ini, sampai worksheet 2013. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.